Petugas Damkar Pak Galpinang kembali mengevakuasi sarang tawon yang sempat menyerang warga. Keberadaan sarang tawon cukup dekat dengan sanggar kegiatan belajar, dikhawatirkan menyerang belajar jika tidak segera dievakuasi. Dua unit mobil Damkar dengan sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa disemak-semak dekat pemukiman padat penduduk Kelurahan Tua Tunuh Indah Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Sarang tawon dievakuasi karena meresaikan setelah beberapa warga yang sedang melintas di jalan ini terkena sengatan. Keberadaan sarang tawon dekat dengan sanggar kegiatan belajar atau SKB, dikhawatirkan akan mengganggu belajar jika tidak segera dievakuasi. Evakuasi dilaksanakan dengan membakar sarang tawon. Petugas sedikit kesulitan karena letak sarang tawon di atas pohon yang cukup tinggi, namun dengan keahlian petugas, sarang tawon akhirnya berhasil dievakuasi. Meskipun sudah mengenakan alat pelindung diri lengkap, satu petugas terkena sengatan tawon di bagian tangan. Semarin seorang dewasa sudah tersengat oleh tawon yang sedang lewat di sini. Kemudian untuk ini kami memanggil dari tim Damkar untuk melaksanakan khususnya untuk keselamatan masyarakat kami. Saya selaku RT 9 RW 3 Keluruhan Tuatun Indah agar supaya masyarakat di sekitar lingkungan kami aman, tidak terganggu oleh tabon yang telah ada di hutan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa untuk keselamatan masyarakat kita semuanya. Menurut petugas, sudah ada 10 laporan warga yang mereka terima dalam seminggu terakhir terkait keberadaan sarang tawon dan 4 kasus evakuasi ular masuk ke dalam rumah warga. Pengetahuan kami yang kami ketahui, untuk penyebab-penyebab banyaknya laporan dari masyarakat atas sarang tawon, ular, mungkin dari, bukannya mungkin ya, kayaknya sudah jelas dari faktor cuaca. Faktor cuaca yang sekarang mungkin kondisi pangkal minang sering hujan, yang tidak menentu kondisi panasnya, ya saya rasa seperti itu kemungkinan karena hari ini sudah ada 3 kali laporan kejadian masalah tawon ataupun mandu ini. Warga dihimbau untuk melaporkan ke Damkar jika di lingkungan rumahnya ditemukan kasus serupa atau menemukan hewan-hewan yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.